Intro Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Bu! Hati yang mau dekat, Bu! Ini dia bersih samping, Bu! Rai, cukup! Rai, cukup! Bu, sebaiknya tanggal 13 minggu depan, Bu jangan keluar rumah pakai motor. Apa yang kamu lihat dari ini, ha? Angka 13, Ke. Angka 13, ada apa dengan angka 13, ha? Akan ada kejadian buruk yang menipa ibu buru Susi, Ke. Itu, itu mau kelima dulu, nih. Aku harus sabuk. Hari ini kan tanggal 13. Waktu Roy masih anak-anak dan umur 10 tahun, hampir setiap hari menunjukkan kepada saya dan papanya gambar-gambar ini. Nih, ada gambar pocong dan gambar hantu ini, entah kenapa, Roy sangat takut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu! Kembali anak-anak dan umur 10 tahun, hampir sampai jumpa. Tidak! Selamat pagi! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi! Selamat pagi, Bu! 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 Tukup Roy, kamu harus fokus. Kamu fokus aja ke pelajaran Roy. Dia mau ganggu kita Bu. Roy, kamu dengarkan ibu. Hantu atau makhluk lain itu tidak akan pernah mengganggu kita. Apalagi kalau kita tidak mengganggu mereka. Kita ini sudah beda alam Roy. Jadi kamu gak pernah khawatir. Roy takut ada yang kesurupan Bu. Jadi jamin tidak akan ada di kelay ini yang kesurupan. Bu Guru, Roy gak berhantu lagi Bu. Dia nulis Bu Guru kesurupan. Roy, cukup Roy. Bu, hantu yang berdekat Bu. Dia bersih samping ibu, Bu. Roy, cukup Roy, cukup. Hantu ini membuat heboh di seluruh sekolah Roy. Dan merasukin tubuh ibu guru Susi. Sekolah ini adalah sekolah kedua Roy. Energi yang agaknya itu tidak membuat saya nyaman. Kamu kenapa? Masya Allah. Ada apa? Ini susi, Pak. Ibu guru Susi kesurupan. Kamu Roy Susi kesurupan itu, kan? Iya, Pak. Sekarang kamu tenang. Ceritakan ada apa? Hantu wanita Jawa itu, Pak. Dia masuk keberan di guru Susi, Pak. Kamu bisa melihatnya? Iya, Pak. Apa itu, Pak? Biar Bapak atasinnya. Ini susi. Allah 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 Allah. Wah! Allah Allah. Bapak atasin. Bersusi, nggak kenapa-napa? Saya kenapa bisa ada di luar ya pak? Papa masih minggu depan pulangnya. Hewis, jangan lupa makan ya koko Andi juga. Roy baik-baik aja pak, papi juga baik. Hewis, bye. Halo selamat siang. Kita perlu bicara antara saya kepala sekolah dengan bunda orang tua dari Roy. Kenapa ya bu? Roy memperlihatkan kelakuan yang aneh. Dan Roy tidak fokus pada pelajaran sekolah. Roy bikin kacau di sekolah. Apa ibu ada waktu? Kalau ibu gak sibuk, ibu bisa temuin saya jam 10 pagi. Iya iya. Iya ibu, makasih ibu. Roy, Roy. Semoga kamu gak disuruh pindah sekolah lagi. Kamu siapa? Kamu mau ngapain? Roy. Kamu ngomong sama siapa? Namaku Nina, dulu aku sekolah di sini. Aku mati di sini. Katanya... Namanya Nina. Dia dulu sekolah di sini. Kita mati di sini. Kamu kenapa ngeliatin ibu seperti ibu? Bu, sebaiknya tanggal 13 minggu depan, ibu jangan keluar rumah pakai motor. Uh... Bentar bu. Ini buat ibu. enggak ngerti maksudnya ini apa Roy tangan Roy bergerak sendiri ketika menggambar tidak bisa dikendalikan seperti gini kamu buat apa itu ini buat kamu kamu suka enggak boneka kayu nya ya aku suka ini matanya hidup ya Iya ada yang datang sepertinya nah kok uang sini ada sama kamu sih nih kok bingung dulu kamu mau kemana mau kasih loncengnya ke kaki dulu aku sebut eh enggak ada bunyi lonceng aduh jangan-jangan arwah penasaran masuk ke dalam rumah ini dari kemarin lonceng ini enggak ada kemana ya kalau lonceng itu tidak ada aku tidak bisa melindungi cucu-cuku ha 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 kaki belum tidur kak Roy kamu lihat lonceng kakak ha lonceng ini kak ha ha iya 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 hai sini sini oh kamu sembunyikan ya kalau nggak ada lonceng itu bahaya seperti waktu itu buku ha ha Hai Hai apa yang kamu lihat dari ini ha angka 13 kek angka 13 ada apa dengan angka 13 kemudian ah akan ada kejadian buruk yang menipa ibu buru susi kek kamu harus kasih tahu buru kamu lalu kamu lihat apa lagi sekolah Roy kek ada hantu Nina dan hantu wanita Jawa kamu jangan berteman teman-teman sama hantu Roy Iya kek pakek kamu nyambalin aku nggak boleh temen sama kamu aku malas Oh ya tinggi ngamuk lagi deh Hai Yaudah kek udah waktunya kakek tidur ya ya Oh Roy ya yang berasal dari api akan kembali menjadi api yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah Roy masih anak-anak diberikan kemampuan lebih itu diluar logika saya dan Roy dianggap anak-anak di sekolah suatu hari Roy pernah meminta saya untuk menyampaikan tentang tanggal 13 kepada ibu guru susi ya saya bingung kata Roy tanggal 13 itu akan terjadi musibah dengan guru susi lo mah Boy mah Wah ini banget lagi mah Ya ampun Ada yang kamu ini manis banget ke dokter ya Ya kamu ke dokter biasa mah Buruah sebal Kita ke rumah sakit saja mah Ohh Bah iya wes deh, papa sama koko lagi di luar kota lagi capotan mah, kira gak tahan mah iya ya, kita ke rumah sakit sekarang ya mah nanti mama keskularoi kan? ya enggak mah kamu lagi sakit gini kok nanti mama keskularoi aja mah bilang semampung susi, tanggal 13 mencari kemana-mana mah bahaya bu susi juga harus dengan suaminya mah wah yang kayak gitu gimana mama lupa bu susi yang ada mama dimarahin sama bu susi mama harus bilang mah ya iya, tapi kita ke rumah sakit dulu ya bentar mama ambilin jaket kamu mama jangan lupa ngomong ya mah iya jangan banyak bantah kamu mana gaji kamu, mana? mas kenapa sih kamu terus-terusan nyakitin aku? cukup mas, cukup ini sekolah mas kamu udah nyakitin aku, sekarang kamu juga minta uang aku gak peduli aku gak peduli mana uang kamu, mana? 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 kamu bener-bener ya mas kamu keterlaluan kamu terus lakitin aku kamu tau apa pak? aku mau cerai apa kamu bilang? kamu mau cerai tunggu waktunya tunggu waktunya tunggu waktunya aku akan cerai sekarang mana uang? mas, mas, mas sakit mana uangnya? cepat cepat aduh siapa yang muka gue? gak ada siapa-siapa mas, ini uangnya cuma ada segini sisanya mana? mas aku itu harus bayar kontrakan dan kebutuhan kita sebulan mas jangan bohong pak punya mana sih Sani? aku gak pernah bohong kamu dengerin dengerin aku baik-baik ya aku ada usaha dan aku butuh modal banyak yang kamu harus cari cukup mas cukup kamu terus lakitin fisik dan juga batin aku aku gak peduli ori kenyang mah gak mau di habisin lagi? gak mau mah kenyang kok kau tidak mau dikitnya ma ruy denger ada anak kecil nyanyiin lagu anak bobu ma ma amang ada denger apa-apa? ruy denger ma tadi ada anak kecil nyanyiin lagu anak bobu ma Hah? Kamu? Kamu Nina kan? Kamu ngapain disini? Pengen tau aja. Kamu ngomong sama siapa sih? Sama temen yang keliatan, mah. Roy, kalo sama temen-temen kamu yang gak keliatan itu udah cuekin aja. Kenapa ya gak bisa, mah? Kenapa gak bisa? Ya gak bisa aja, mah. Tadi Nina ngapain ya kesini? Ya kalo kamu tanya gitu mama gak tau lah Nina aja gak keliatan kok. Roy, samperin Nina dulu ya, mah. Ya kamu mau sekolah, Roy. Roy, cari Nina dulu. Nanti baru Roy sekolah. Ya? Yaudah, jangan lama-lama. Iya, mah. Hehehe! Selamat menikmati. Selamat menikmati.